Hai assalamualaikum terima kasih yang telah menonton video ini semoga diberi kesehatan dan ditambahkan rezekinya tonton video sampai selesai yang belum subred bisa subred dahulu supaya tidak ketinggalan video berikutnya kita gunakan biskuit Roma yang satu bungkus yang kurang standar saja ya yang banyak di warung bisa warna coklat atau warna putih kita hancurkan saja semuanya lalu kita masukkan ke dalam blender kemudian kita akan menambahkan pisang 5 buahnya pisang uli ini bisa direbus dahulu supaya matang atau juga mentah ya boleh kemudian kita masukkan butter dan mentega yang sudah dicairkan ini masing-masing 30 gram supaya licin nanti supaya tidak seret waktu di blendernya kemudian kita iris-iris pisang nggak kecil-kecil supaya mudah di blendernya bahan ini campuran biskuit dengan pisang atau lebih baik pisang memang harus direbus dulu ya supaya matang atau sesuai selera saja mudah kita campurkan susu kemudian airnya 50 militer lalu kita blender sampai halus atau sampai tercampur semua bahan ini selesai lalu kita tuangkan ke dalam wadah atau loyang yang sudah diolesi dengan margarin nah kita masukkan semua bahan semua bahan ini atur sampai rata menggunakan sendok atau spatula setelah selesai nanti kita akan diamkan atau kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 15-30 menit supaya agak mengental setelah selesai kita siapkan bahan berikutnya yaitu kita gunakan tepung maizena 3 sendok makan full setelah itu masukkan dah gula pasir sekitar 10 sendok makan full atau sesuai selera saja jika tidak suka manis setelah itu bisa dikurangi nah supaya nanti hasilnya kental kita masukkan saja nutrijel ya agar agar nutrijel dua bungkus ini ini kita gunakan warna plain atau putih karena ini tidak ada warna putih waktu beli di Alpamat kita pakai warna pinknya atau merah muda dua bungkus kemudian supaya ada warnanya warna coklat tambahkan atau boleh juga menggunakan dak coklat sekitar 250 gram supaya nanti hasilnya lebih coklat daripada yang mana coklat jika teman-teman suka kita tambahkan paneli bubuk seikhlasnya jika tidak ikhlas jangan dipakai karena nanti masalah tidak enak nah kemudian masukkan 800 ml susu air atau susu UHT atau juga press mill diaduk secara bertahap supaya tidak terlalu menggumpal diaduk sampai tercampur semua ya masukkan semua susunya biar benar-benar tercampur dan merata ini tidak perlu menggunakan telur atau bahan pengembang lain seperti baking powder nah ini sudah selesai rata diaduk kita tuangkan ke dalam panci untuk dimasak atau dipanaskan sampai mengental nah kita panaskan dengan menggunakan api sedang cenderung kecil diaduk secara perlahan biar sampai mengental ini cara pembuatannya seperti membuat agar-agar aduk secara perlahan saja biar mengental nah ini sudah mengental dan sudah matang dalam keadaan panas lalu kita siapkan bahan tadi ya yang simpan di kulkas bahan campuran pisang dan biskuit ini dalam keadaan panas ya ingat dalam keadaan panas kita tuangkan semuanya supaya adonan pisangnya matang juga ya masukkan semua jangan sampai tersisa ini sayang jika terbuang sudah selesai kita goyang-goyang saja supaya merata semua diamkan dalam suhu ruang setelah agak dingin kita masuk ke dalam kulkas sekitar 30-1 jam nah ini sudah mengental dan sudah mengeras lalu kita tuangkan ke dalam piring atau wadah kemudian supaya lebih bagus lebih cantik kita topping dengan coklatos diatasnya supaya warnanya lebih coklat-coklat dan berbulu halus kita hias saja diatasnya diratakan atau sesuai dengan selera saja ini rasanya enak banget pokoknya kita bikin ketagihan empuk dan lejat gurih ini bikin orang ketagihan untuk makan kue ini bisa juga untuk ulang tahun nah ini kita cobain rasanya bagaimana sebagai sampel saja kita potong sedikit ini rasanya kita empuk kenyal dan gurih pokoknya mantap bikin nambah lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih